assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses selalu sehat selalu temen-temen semua dimanapun anda berada ya kali ini ada bit fi ya yang starternya bunyi atau berisik ini motor bersuara kasar di bagian CVT atau di mesinnya ya saya belum tahu pasti jadi suaranya agak kemelotok ya oke sekarang biar lebih jelasnya kita nyalain dulu ya motornya nah disini suaranya ya seperti ini yang dekatkan nah suaranya seperti ini ya nah ini teman-teman suaranya dari motor ini untuk itu mari kita cek bagian CVT nya apakah ini dari suara dari mesin atau dari bagian CVT nya soalnya ini suaranya hampir sama seperti suara piston yang udah longgar ya 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 Hai ini kata orangnya baru ganti penbel ya nah kita cek rumah Loller ya bos bosannya bagus ini bosnya ya masih pres dan kelihatannya ini rumah Loller baru belum lama ya ini masih ngepres ya bosingnya ini belum ketahuan masalahnya si bunyi itu nah sekarang saya mau ngecek keadaan bagian mesin ya ngecek ke bagian mesin berhubung eh tadi si bunyi belum ketemu ya masalahnya saya sekarang mau ngecek satu persatu yaitu sekarang saya mau ngecek suara mesinnya ya tanpa dihubungkan ke CPT ya begini caranya ya kita pasang si ini ya pelat slidernya kita pasang terus pasang bosing ya terus pasang ininya rumah Lollernya nggak usah dipasang ya supaya lebih jelas suaranya dari mananya ya seperti lumah Loller ternyata rumah Lollernya sama bosingnya masih bagus masih baru ya terus kalau dibilang seher di kesini ke filter enggak enggak ada oli sama sekali ya yang dari selang dari mesin masuk ke filter enggak ada oli ini ya caranya ya oke ini Minionnya harus kita tahan ya supaya tidak mental disaat kita ngetater kita kontrak di on kita nyalain ya Oke teman-teman ternyata suara yang pemeletek itu dari mesinnya ini udah jelas suara ketahuan pendelnya atau si bagian cpt-nya nggak dipasang tapi suara itu masih terdengar ya berarti ini suara suara kemeletek ini dari dalam mesin udah jelas ya suaranya dari mesin berarti ini bukan dari bagian si CPT ya jadi ini harus mengecek bagian seher sama stang sehernya kita buka dulu kita cek semuanya bagian mesin dan jangan di skip tonton terus dukung terus channelnya Audi channel dengan cara like share komen dan selamat menikmati 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 Oke ini throttle bodinya sekalian dibersihin ya Bunkar cuci Oke mesin udah ini ya Udah terpasang Tinggal pasang throttle bodinya ya Sama bagian CPT nya Jangan di skip dulu Tonton sampai habis Gimana hasilnya dari Masalah motor ini ya Sehabis diganti seher Gimana hasilnya Apakah masih ada suara yang kasar Atau udah teratasi Oke teman teman ya Alhamdulillah udah kelar semuanya Tinggal di test ya Sampai 3 kali ya Buat Mengaktifkan full pump Oke tinggal Kita starter Ini ya teman teman Motor ini ternyata bukan dari seher doang ya Ini bunyinya dari setang juga ya Soalnya ini seher udah diganti baru Nah suaranya Masih ada yang kasar Suaranya masih pelan karena sehernya longgar ya Tidak ada tekanan Tidak ada tekanan Sekarang sehernya baru Jadi kompresinya padat Tekanannya agak berat Jadi si suara stangnya jelas kedengeran ya Jadi ini motor harus belah mesin dan ganti setang seher Apa bisa setang sehernya aja atau satu set keretengasnya Nanti saya konsultasi dulu ke Ini ya orangnya Dan cari ke toko yang jual spare partnya Oke Oke teman teman ya Kita Kecek Bagian setang sehernya ya Ini udah dibelah ya Udah lepas rengkesnya Tinggal ngelepas Ini ya Kerkas Ini bandulnya udah Terlepas ya Rantai ketengnya Ke kiri Ke kanan Agak Ini ya Sepan Oblaknya standar Ke kiri ke kanannya ya Tinggal di ini Cek Dibuka ya Kecualnya ini Sewaktu di atas Dites di atas Enggak bunyi ya Tapi Giliran udah kelar Bunyi ya Di atas Padahal Tidak Tidak Udah Patah I hai 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 ini yang mengakibatkan bunyi ternyata ini ya sehingga si piston baretnya halus ya rata ini yang bunyi sedikit banget Oke teman-teman mungkin eh teman-teman punya motor seperti ini ya yang udah dipretelin atau dibredelin apa-apanya dari sebagian spiti atau rumah loller atau dari sehar belum ketemu juga nah caranya begini ya satu-satu aja Hai satu-satu dicek kita nyalain tapi kita harus emang ngorbanin waktu ya cuman enggak sampai biayanya bengkak tapi pasti walaupun habis biaya sekian ratus ribu tapi penyakitnya udah pasti kita tidak rugi ya daripada ini ganti ini ganti ini ganti banyak yang diganti penyakitnya belum hilang juga kita akan rugi ya rugi waktu dan rugi biaya Hai tuh versi saya ya ngeceknya satu-satu Hai maaf bila cara ini tidak bermanfaat Oke teman-teman itu ya gejala dari motor ini ya jadi masalahnya di setang sehat dan jangan lupa tunggu video selanjutnya selesai di rakit ya Bagaimana hasilnya Hai teh temen-temen nih ini motor yang suaranya kasar ya Hai sekarang udah kelar di ini di apa rakit kembali dan terakhir Hai terakhir yaitu benerin di bagian stang sehernya ini stang sehernya ya ini stang sehernya udah ganti yang bekasnya ya nah kalau di bagian stang seher masih utuh masih mulus ya nggak ada yang luka cuman di bagian pen pistonnya nah di bagian pennya Hai ini ya Hai teh nah jelas ya nah di bagian ininya yang kena coba kita tes dinyalain ya nah teman-teman gimana ya haluskan nah bunyi kelotok-kelotok atau kletek-kleteknya udah hilang ya tuh coba dengerin dari sini nah udah hilang ya bunyi yang kasarnya Hai jadi kesimpulannya ini motor stang sehernya yang kena terus seher juga ikut baret jadi sekalian seher juga baru ya naik operses 50 semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam sukses selalu a a a a Terima kasih.